Setelah ditutup selama 5 jam akibat kabut asap, Bandara Sultan Syarif Qasim II Pekanbaru kembali beroperasi. Sejak pukul 10, pesawat tujuan Pekanbaru dapat mendarat tanpa kendala jarak pandang. Kabut asap menghalangi jarak pandang hingga di bawah 500 meter. Akibatnya sejak pukul 5 hingga pukul 10 tadi, penerbangan tujuan Pekanbaru dialihkan ke Bandara Kuala Namu Medan, Sumatera Utara atau ke Hang Nadim Bata. Setidaknya 3 jadwal penerbangan terganggu, yaitu maskapai Garuda, Air Asia, dan Lion Air.